Oke, also what's up guys and back again with me, Marcin Campubolon, disini MC on the beach home Jadi kali ini aku akan melihat videonya XG bersama Simply Keep of Contour ya Kemarin Simply Keep of Contour ada buat video bersama XG ya Bukan cuma XG aja, sama artis-artis yang promosi di Simply Keep of Contour Jadi, videonya itu adalah video singkat, video pendek ya di Youtube, sekitar 30 detik Yang berjudul, Wajah Menakutkan Untuk Menakuti Para Fans Jadi, semua artis yang diundang ke acara Simply Keep of Contour itu melakukan seperti ini Dan termasuk XG Jadi, XG disuruh untuk membuat wajah menakutkan mereka Untuk menakuti kita sebagai para fans, yaitu Alphaz Jadi, gimana wajah menakutkan idola kita untuk kita sendiri? Apakah kita takut atau kita malah senang? Mari kita lihatlah sama-sama Karena member XG itu imut, kecuara jurin Jurin itu nampak sekali, itu Seriala tuh Wow Oke, jadi mari kita lihat bersama-sama bagaimana wajah menakutkan Gadis-gadis kita ya Jurin Cisa Kokona Inata Maya Jurya Harfi ya Jadi, mari kita lihat bersama-sama And let's check it out Oke, yang pertama ini ada Kokona ya guys Sweco kita ya Oke, bagaimana wajah menakutkannya Kokona ya Sang rapper kita Rapper paling rapper-rappernya Paling swag, yuk Kurang menakutkan Kokona gitu Kurang menakutkan Kokona gitu Ade, Ade Kokona Chan Harusnya lebih menakutkan lagi buat wajahnya seperti Sergala gitu Tuh, tuh Hmm, tapi lumayan menakutkan sih Jurin, aduh jurin Gak ngapain-ngapain aja udah terlihat menyeramkan mukanya Tuh, tengok aja jurin ya Jurin tuh belum apa-apa aja udah kayak menakutkan aja wajahnya tuh Aneh Karena dia tuh udah nampak banget tuh Auranya tuh kayak menakutkan banget seperti Sergala gitu loh Pantas aja dia dibuat jadi leader gitu loh, leader XG gitu Wah gila sih Jurinnya memang pantas banget loh jadi leader tuh Tuh, tuh udah menakutkan banget loh wajahnya Tuh Tuh Kalau jurin ya mak Imut jurin ya Gak, gak menakutkan Gak ada menakutkannya kau adik jurin ya Tuh Malah imut Harfi Harfi malah kawai Sama kayak jurin ya juga kawai Tuh Tapi Dia nih model-model ya Kalau Harfi kan model jadi Udah banyak sih Kalau bikin gaya-gaya wajah ya Udah banyak sih dia Dia model kok Gimana Harfi tadi ya Gak ada yang menakutkan selanjurin ya Harfi ini bukan menakutkan Tapi malah lebih ke Apa? Gimana ya? Kalau Cisa sih Hampir lah Hampir sama kayak jurin lah Hampir sama menakutkannya juga Kalau Cisa dengan jurin Ah udahlah Tuh berdua tuh menakutkan banget tuh Tuh Maya Maya bukan menakutkan malah kawai Tuh Kawai Kawai banget anda Maya Tuh Kawai banget Maya Bukannya menakutkan malah kawai Kalau Hinata mah Aduh Hinata udah cantik Kalau disuruh bikin Wajah menakutkan Gak bakal bisa lah Wajah udah cantik Gimana lagi Kalau orang muda cantik Itu gak bisa lagi Mau bikin Wajah semenakut Kenapa pun tetap cantik Tuh Tuh Kurang cocok Hinata Tuh Tuh Inata ya Maya Kawai banget Tuh Hinata Hinata tuh Paling gak bisa kayaknya marah Apalagi bikin Wajah-wajah seram Gini gak bisa Wajahnya udah cantik Gimana Lagi orang dia visual juga Kok gimana Mau bikin wajah Yang menakutkan Gitu loh Tapi biasanya Sinemang wajah Cewek yang cantik Itu Misalnya di dalam film Mereka jadi hantunya Gitu loh Tapi ini kenapa Hinata kayak gak cocok Gitu loh Gitu Jadi hantunya gimana ya Bukannya malah takut Jadi pengen meluk Hinata Jadi pengen dekat Hinata Iya sih Kalau orang wajah Orang muda cantik Mau dibikin Menakutkan pun Gak 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 cocok banget Tetap cantik Gitu loh Hinata bagaimanapun Tetap cantik Gitu loh Ngomong lagi dia visual kan Tapi yang paling Kawaii itu Si Maya sih Paling kawaii Maya Cisa Nomor 2 lah Kalau Menakutkannya Yang paling nomor 1 Si Jurin sih Tuh Jurin Cuma Gak ngapa-ngapa ini Udah nampak loh Aura Menakutkannya loh Bukan menakutkan apa Maksudnya kayak Aura Aura gimana ya Pokoknya itulah itu Gila sih Juri ini nampak banget Apa Leader Memang apa Serigala Alpaz Nampak banget Dia tuh Memang Serigala Apalagi sama Si Apa Si Cisa Nampak banget Memang mereka Bertubuhan Serigala Oke Siapa yang Paling menakutkan Menurut kalian Wajahnya diantara Mereka semua ini Kalau aku sih Nomor 1 Jurin Nomor 2 Cisa Kalau paling kawai Yang pertama Maya Yang kedua Harpi Atau Hinata Jadi Coba menurut kalian Gimana Siapa yang Paling menakutkan Dan siapa yang Paling kawai Oke Kalian tulis di kolom Komentar Dan Terima kasih Paling menonton video ini And thanks for watching And don't forget to like Comment And subscribe Don't mess with my mascara And create bald culture Bye This my party I can cry when I want to Cry when I want to Don't mess with my mascara Terima kasih Terima kasih.